Halo guys, balik lagi di channel gue guys Kali ini channelnya gue mau servis water heater Sedangkan kalau gue sih gak bisa ngerjain sendiri guys Jadi gue mau nanya langsung nih sama yang ahli-ahlinya Karena sebenernya water heater itu harus diservis kira-kira 6 bulan sekali untuk bertahan lama Kalau enggak, itu cepet rusak Gue punya satu water heater yang cepet banget rusaknya Baru beli, belum sampai 2 tahun lah udah rusak Jadi itu dia tuh guys Itu water heater gue yang sekarang akhirnya gak bisa bekerja lagi Jadi airnya gak mungkin panas lagi Tuh Gak pernah diservis Airnya gue copotin aja air rusak soalnya Ngalamin beli water heater sudah berulang kali Jadi gue mau kasih tau ke lo semua Kalau water heater itu memang harus diservis Gitu loh guys Bukan karena apa-apa Biar menambah umur dari water heater tersebut Nih kita tanya langsung aja sama ahlinya Halo mas Siapa namanya? Sukri Sukri Coba matiin dulu airnya Mas Sukri Jelasin dong sama temen-temen semua nih Kenapa water heater itu harus diservis? Karena water heater akhirnya kita gak tau kan itu kotor apa enggak Jadi kalau kita gak pernah servis Lama-kelamaan water heaternya bakalan bocor Karena karat kekotoran air ngumpal di situ Oh jadi water heater itu harus diservis karena air yang ada di dalam tanah itu Kita gak tau masuk ke water heaternya bersih atau enggak Gitu Kalo dia pake filter gimana? Pake filter juga kita harus writing service pak Tetep ya? Tetep Tetep harus writing service Berapa lama sih kalo servis itu berapa bulan sekali? 5-6 bulan satu kali 5-6 bulan? Iya Sekali? Berarti setahun dua kali? Iya Oh Nih temen-temen juga pengen tau nih kan udah dikasih tau nih sama mas siapa tadi kan? Sukri Mas Sukri kan udah kasih penjelasan Berarti ntar sambil dibongkar juga bisa kasih penjelasan dong ya kalo saya tanya-tanya ya Oke Oke Langkah pertama yang mas Sukri harus lakukan kalo lagi mau menservis water heater ini Yang pertama harus matiin dulu airnya ya Iya pak Air yang dari torrent Itu harus dimatiin dulu Iya Oke Karena gue juga pengen tau caranya guys Jadi gue bantuin mas Sukri itu untuk matiin air yang ada di torrent Jadi yang dimaksud matiin airnya tuh matiin air yang ada di sini nih Tuh ini kan ada mesin Mesinnya kita matiin aja Ini lagi nyala sih sebenernya Coba kita matiin Nah Udah ga bunyi berarti udah mati Sekarang kita balik lagi ke kamar mandi Mas Sukri nih kalo mas yang ini siapa namanya nih Rizky bang Mas Rizky Mas Sukri dan Mas Rizky Air yang dimatiin Udah Udah Oke Kita cek dulu bang ya Dicek dulu ya Dibongkar dulu Apa Film ini Yang Oke Persija Persija Persib Iya 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 Nah ini supporter bola juga nih kayaknya dia nih Bang apa namanya Bang Rangga Suka bola ya Suka bola ya Buka Eh bisa Eh bisa Buat pergerak gitu Bang Rizky Nih temen-temen youtube juga mau nanya nih Sebenernya kalo mau servis itu alat-alat yang diperluin apaan aja sih Obeng Terus Test pen Test pen Sebetulnya itu aja sih bang Udah Iya Nah Cuman dia komponen listrinya kan harus kita perhatikan Ah gitu Kunci Y satu lagi Apa Letter Y Letter Y Letter Y itu kayak gimana Yang kayak gini ya tapi yang ini T kan Itu T Yang Y nya Oh ada Y nya Oh gitu Baru kita buka yang di dalam Terus kita keluarin Kita Tengok yang dalamnya masih bagus atau enggak Oke Tuh guys sebenernya toolsnya simple Tapi keahliannya yang dibutuhkan Rizky Iya Punya klien yang Ini enggak Yang enggak pernah servis-servis Water heater Terus tiba-tiba servis gitu Banyak Banyak Kenjadiannya kayak apa aja Ya kan dia beli water heater yang kayak gini Kita pasang Tapi kita anjurin juga Dia enggak Dia enggak mau Dia anjurin servis maksudnya Iya Terus dia enggak mau Enggak mau Terus? Tiga tahun kemudian Water heater nya rusak Lalu Minta dia ini Apa nama garansi Minta garansi Yang enggak berlaku dong Udah enggak berlaku Garansi nya enggak berlaku Karena udah tiga tahun Bukan Kenapa Dia kan persyaratan untuk garansi itu Harus kita servis berkala dulu Sekali enam bulan Oh tuh Teman-teman Youtube Jadi harus tahu nih Yang punya water heater Jangan Tunggu 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 Ini lagi dibuka nih Ini lagi dibuka Tuh Kotor Airnya rada-rada Orang tadi yang pertama-tama Ini lagi dikeringin dulu nih Oke Jadi gimana? Untuk mendapatkan garansi itu harus servis berkala dulu ya Iya Selama enam bulan sekali Iya Ini minimalnya ya Bang Minimalnya Iya Nah itu dia tuh Dengerin tuh teman-teman itu Jadi kalau water heater yang kita beli Tiba-tiba Untuk berapa tahun kemudian Yang enggak berlaku Ini nya garansi nya Garansi nya Garansi nya enggak akan berlaku ya Enggak Itu dia Itu dia Mantul Bentar guys Nih Lihat kotoran ini ada Tuh dia tuh Itu kotoran yang jatuh dari water heater Banyak 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 Tuhan 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 nah itu maksudnya ini adalah contoh kotoran yang ada dalam water heater gak terlalu apa ya kalau dilihat ya guys ini water heater bersih ya kan dari luarnya tampak bersih cuman dalamnya nih tuh ini dia kotoran yang perlu dibersihkan oke mas Rizky terusin dong cerita yang tadi jadi selama 3 tahun dia tiba-tiba minta garansi iya karena rusak terus ya gak bisa karena ini kerusakannya apa yang terjadi bocor bocor lalu dia kan ini bang kalau dari tabung dia bocornya kita udah gak bisa perbaiki lagi kalau dipaksain juga paling tahan 2 bulan jadi daripada nama kita yang benek bagus diganti unit gitu ganti unit baru iya nah sayang-sayang disitu beliau minta ini garansi yang gak bisa nunggu karena ibu tidak melakukan servis terkala terus kecelakaan yang terjadi kalau jarang diservis itu apa? apa mungkin kesentrum kak? kesentrum kesentrum? iya bener kan? kesentrum jadi gunanya ini dia hilangin karang-karang yang kayak gini kan makanya kalau set magnesium dia gak karangan ininya elemennya elemennya karang iya ini kan gak karangan ini gak karang karena kemarin ada magnesiumnya ooooh jadi sekarang magnesiumnya udah habis udah habis jadi perlu diganti ya iya oke kita mau ganti magnesium kalau mau tau magnesium itu kayak apa? eh bentuknya kayak gini bentuknya kayak gitu makhluk tapi nanti 6 bulan udah mengecil dia habis-habis ini oh jadi ini 6 bulan sekali ininya diganti iya nah nanti itu jadi mengecil kayak yang habis oh udah habis yang tadi magnesiumnya sebenernya udah habis ya iya oh jadi itu yang gak diganti ini memang udah habis magnesiumnya karangnya udah gak seberapa banyak kan? oh karangnya gak terlalu banyak ya dinah oh oke 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 nah guys udah banyak kan pengetahuan yang didapat dari mas Rizky sama mas Sukri ya kan? makanya lo harus tetap service water heater lo karena jangan sampai ke setrum guys ya ini hal kecil yang harus selalu perhatikan oke? terima kasih guys jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian nih kalau mau service-service langsung aja ke sini nih mana logonya 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 berkah mandiri nanti gue mau mintain kartu namanya nanti gue mintain nomor teleponnya atau ke hotline service ya iya hotline service juga bisa nanti gue kasih tau oke? kita ketemu lagi di video berikutnya guys thank you dadah dadah bye 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 bye